Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cinta saya akan bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Lereng Gunung Selamat di Banyu Masyarakat Malam hari ini pukul 22.52 menit waktu Indonesia Barat tanggal 3 Maret atau hari Minggu 2024 saya sampaikan perkembangan update Rilkon KPU perolahan suara Cawapres di update terakhir oleh KPU malam hari ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sekitar 45 menit yang lalu ya perolahan suaranya seperti apa? Masih adakah harapan bagi 01.00 dan 03.00 untuk salto oke baik saya bacakan ya update terkininya sampai jam ini perolahan suara atau suara yang sudah masuk ke KPU sebanyak 78 persen 78,07 persen hampir 80 persen ya total suara yang sudah masuk di input dari di input dari sebanyak 642.739 TPS ya jadi sudah sebanyak 642.739 TPS yang sudah di input oleh KPU dari total TPS yang ada sebanyak 823.000 sekian nah dari jumlah itu suara yang masuk ke kubunya Anies Muhaimin nomor urut 1 sebanyak 31.381.000 sekian dalam kurung 24,49 persen kemudian yang masuk ke kubunya Prabowo Gibran atau nomor urut 2 suara jumlah atau sebanyak sudah 75.377.000 sekian dalam kurung 58,8 persen dan untuk 0.3 atau pasangan buncit gajar mahut sudah mengumpulkan atau baru mengumpulkan suara 21.376.000 sekian dalam kurung 16,6 persen jadi tambah turun malah ini dari hari ke hari aku gak naik-naik gimana gamai ini aduh repot banget iya bertambah hari bertambah kesini tambah mongkret bala tambah tau mongkret gak mongkret mengkret musik musik mudan mungkin nanti mengkret ya aduh kalau Anies Muhaimin tetap itu 24,4 persen stagnan tapi gamai ini 0.3 pula tambah mengkret tambah mongkret tambah melungkret sih kebanyakan parkir di pojokan ketuanya orang mungga-mungga pula mendun doh jangan bayar bayar kayaknya berisik banget angkat tangkret angkat tangkret ngangkat apa ini 16 persen angkat tangkret gak apa-apa yang bebot harus mengangkat nah ya melaku be germat-germat pula jalan di tempat acuk pula mundur kepala angkat tangkret ya tangkret 16 persen lo bet doh berat-berat kayak pak ganjar apa-apa abot abot lah jadi rung puluh persen maning suara singurung masuk abot banget ngejat mundur ngelah ngelah abot abot ya udah itu aja update-nya ya saya update nantilah kalau update lagi ya update berikutnya kalau sudah sekitar 90 persen lah ya atau 85 persen nah ini sejak semingguan terakhir perkembangannya cukup lambat ya ya karena diganggu sih KPU ini diganggu oleh apa sidang komite etik mahkamah etik KPU jadi akhirnya jadi ini perhitungan suaranya kan adot apa ngadat gitu lemut kan diganggu oleh memang sengaja ganggu sepertinya mereka itu biar kerja KPU gak lancar mungkin ya penyorangan panjang teruskan KPU gak usah diurusin itu yang angkat tangkret angkat tangkret murung sepi angkat tangkret gak harus suara ngaket mending suara 16 persen kok kemaki izin kok denger ngisin suara sepertin kok ribut baik denger ngisin kalah ngomong kalah kita kan nyokut udut ngereng 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 ngomong kayak gie bisa gemablasan sih ngereng ngereng udut lah ya coba bayangin ya bayangin balaman Melayu kalah ya adoh padang buli ngomong curang 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 ngangkat tangkret liat guyu cek guyu ngomong ya ngereng ngkak cek tipis loh ya menuju finish kak cek tipis lah mencurigai adang ketidakadilan dan lain sebagainya wajar bin lumrah gitu waduh aduh banget isinya 16 persen kok petakilan yang ngereng ngerti pengen berengkolang kok ya wis lah kalah ya kalah wis rosah kakin sengai kakin polah cara om bayu mas gue lebih apik om om kalah mengakui kekalahan itu lebih luhur lebih terhorbat lebih mulia jadi kalah orang aku kalah tidak tidak kemudian menambah simpatif tapi nambah nambah apa ya jengan ya melas ngeresan dan sama gemeletek malah kalah kemaki menang berorak kemaki jemenin kalah menang berjajumawa jemenin kalah kalah petakilanya subluxisan tinjuri serampung ini harus ditutup juri sudah menentukan pilihan juri sudah menentukan pilihan 58 persen Pak Prabowo 75 juta lebih orang itu jurinya itu bukan profesor buru besar bukan jurinya itu pemilih masyarakat 75 juta yang menyoblos Pak Prabowo itu juri loko Arab diganggu dengan orang yang hanya dapat 16 persen jangan pancing-pancing emosi mereka pasti mereka lama-lama kalau diganggu terus pilihan mereka hak demokrasi mereka pasti tidak akan tinggal diam yang sekarang yang diadami bukan lagi Pak Prabowo bukan lagi Pak Sokowit tapi 75 juta lebih masyarakat yang telah menjatuhkan pilihannya kepada calon pemimpin Indonesia yang akan datang oke terima kasih bro sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih